Intro Halo guys, balik lagi di channel gue Chris Lukita Channel Gaya Cell guys Sekarang gue akan react ke Super Junior guys Alias Suju guys Ini dia temen-temen request dari Super Show Seven Soul DVD One Oh DVD One More Chance One More Chance, Memories, Start Appears Ini kayaknya ada 3 lagu nih guys One More Chance, Memories, Start Appears Karena gue liat dari durasinya nih hampir 11 menit Eh 11 menit lewat guys Oke guys, kita langsung riak guys Sebelum kita mulai, kita intro dulu guys Ceplak Oke guys, ini gue udah buka guys Ini kalau ngomongin Super Junior guys Mohon maaf banget guys, gue belum afal Gue paling cuman afal tuh Si Won sama Shin Dong ya Yang rada gempal itu guys ya Oke guys, nanti kalian bisa bantu Oh sama Kyun Hyuk Siapa lagi ya? Kayaknya gue ada beberapa yang afal guys ya Oke guys, kita langsung riaknya Tanpa basi-basi karena durasinya lama Ceplak Oke lagi live ya Oh main piano Grand piano ya Wih, bening banget mukanya Wih, monitornya keren guys tadi guys Hmm Wah Chordnya asik sih Main ya Bisa main guys Grand piano asli guys ya Biasanya kan suka ada grand piano yang Sebenernya electric piano Cuman casingnya casing grand piano Penipuan guys Oh dia di backstage-nya ya ceritanya Oh bener grand piano guys Grand piano cuman Baru gue bilang Bodinya Bodinya grand piano Tapi dia pake electric piano guys Nih Bener-bener ternyata Oh suaranya Ngehole banget ya Pong-pong Gitu ada Ada pre-delay guys Oke Masih intro ya Oh nyanyi Oh vokal dicorus nih guys Oke Oh yang lain di panggung ya Delay-nya panjang banget ya Feedback Oh soundnya Wah sound kick-nya Gitu banget guys Oh kontrol vokalnya juga bagus-bagus sih Gila ini operatornya Majuin banget suara Apa ini Kick-nya Oh suaranya Oh ini dia Siwone Anjir guys Ini gak model ganteng doang sih guys Maksudnya emang mereka punya teknik untuk nyanyi juga guys Memang gue bukan vokalis Tapi Gue bisa ngerasain guys Mereka tuh punya emosi untuk nyanyi guys Ah ini sindong Oke Wih itu Ada suara rendah guys Wait Endah Itu Gue gak tau itu di-transpose guys Pake-pake ini efek Efek Rex Apa Ada orang yang ngampil Ini gue Soalnya gue masih Masih buta banget sama Super Junior guys Ada gak ya suaranya serendah itu Rendah banget itu guys Nih Endah Rendah gila Gila hampir semuanya suaranya rata ya guys Bagus ya guys Wuh Oke Wah snare Iya ini suara Oh bandnya live guys Ini operatornya kalian didengar tuh depan Kick-nya kan rada Kuat banget di depan guys ya Secara volume nya dB Tapi pas dia masuk secara band Mulai diturunin guys ya Wah suara snare enak banget Fat gitu ya Wow Delay banyak Ini ada dua karakter vokal yang gue ngerasa kayak suaranya kayak Modelnya kayak kekompres guys ya Kayak Gitu Kayak gitu ya Musiknya ballad pop banget ya Asik ya Wah snare nya pake snare 2 nih Tak Bunyinya gak fat Tuh Tuh ada yang ngising gak sih guys Itu rendah loh guys Stabil lagi Gak ngedan gitu Oke Asik Gua Gua Rada ke alih sama snare nya guys Snare nya tuh pake ghost note Dik cic cic dla Dak Cic dk Dak Asik banget nih Terus Oh Nice Wow Fat snare lagi Rappernya guys panggungnya seru sih ini musik ringan banget loh guys wow, bagus rapnya ini pengirakan chord progression-nya guys ini gue suka banget guys maksudnya itu bener-bener ini lagunya kayak lebih sedih ini kayaknya, asumsi gue 1 kali lagi guys nih disini chord progression gue suka nih tuh, vokal ionis-nya, harmoninya bagus banget guys wow, itu sooo kayaknya perfect, ya, pas ini gue penasaran dengan rendah nih guys siapa ya oh oh manis lagunya guys style-nya 90s guys-nya oh bass line-nya go through ini sorenya lebih middle ya nah gitu wah akustiknya juga enak banget hard pen kanan nih ini model-model karakter suaranya tuh klasikal menurut gue guys ya rada-rada banyak vibra gitu ya kalau di mereka bawain lagu ballad guys ya klasik gitu loh mereka nyanyi lagu Jepang kayaknya keren nih guys Super Junior nih ada nggak dia lagu-lagu Jepang gitu nggak terlalu banyak koreo juga ya oke sekarang memori nih guys ini kayaknya gue pernah ngeliat nih guys oh di ini Teon 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 live nih guys keyboardist ya kayaknya ini keyboardist kesayangan dari SM kali guys ya gue pernah ngeliat tuh masalahnya mukanya wah seru nih kayaknya kita react full konsernya yang nge-band begini guys wah powernya ini siapa guys Kyun Hyuk itu bukan sih wah mereka jiwanya soulnya dapet banget guys ya wah itu stabil banget vokal wah hitnya pas banget gitu nadanya guys kan biasanya ada orang yang nyari nada gitu kan guys aduh gue suka banget band-band solid begini guys wah bodohnya sih kok enak-enak lagunya ya ini emosi lagi operatoran nih guys kick-nya dinaikin vokal jadi terlalu tenggelam akhirnya wah character suaranya tuh kayak kekompres semuanya huuuuh gitu guys tiba-tiba character suaranya ah ini lumayan lepas nih oh iya dia yang iya dia yang gue bilang suaranya middle tuh klasiknya oh straight 8 lagi oh enak banget lagunya oh suju kayaknya menang lagu balladnya guys ya ini dua lagu enak-enak loh ini asumsi gue memori soalnya guys ya terus ke jepang-jepangan guys lagu-lagu ending-ending apa anime gitu wah chordnya ya oke nice waduh itu vokalnya tinggi loh wah keren loh tanggungnya kayak di SM Live ya kalau nggak salah ya aduh kompak kompak semua oke cannon wah dari tadi ini high note-nya gari loh dia wuuuh oke wah chime ada perkelasiannya juga ya wah basisnya bandel-bandel nagi wah suel gitar oke panggungnya serem juga guys oh ini beda lagu apa iya lagunya ini asumsi gue star-up Pierce guys ya musiknya 90s guys ya anjir lagunya gue suka guys langsung suka sih gue guys tiga lagu ini eh jaman-jaman band-band 90s nih guys akustik nih tapi gue gak tau versi live-nya apa studio-nya guys ya ini gue suka karena guys sorry guys ya itu keren guys kompak banget guys dikasih syncope gitu iso oh nice straight 8 lagi guys 1 per 8 maksud gue aja gue enjoy lagunya guys enak guys oh nice ghost note ghost note-nya itu ada pet-pet shimmer juga seru ya kayak bell gitu ping-ping gitu oh chord itu biasa tuh SM sering gunain oh 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 suaranya itu power tuh guys nahan perut tuh ya wah bahasnya ngekort lagi dua nada maksudnya guys suaranya kaya enak enak loh nice nice ini juga suaranya khas nih guys oh dia suara-suara klasik gitu kok enak guys kok enak guys musiknya straight-straight aja loh guys gak terlalu rumit guys tapi easy listening banget notasi vokalnya soalnya dan mereka harmoninya tight banget guys oh chordnya ke-dominan tuh ya nih jay asik lah ini yang gue suka guys gue gak berasa nonton udah 11 menit lewat guys 11.20 ini karena gue enjoy guys maksudnya musiknya ringan gak terlalu banyak yang macem-macem tapi bener-bener musisi itu mengiringin vokalnya vokal-vokal mereka soalnya karakter guys jadi kalau diganggu dengan musik-musik yang gak penting malah akhirnya terlalu ngeganggu dan nutup para vokalis ya secara mereka juga idol group kan guys ya vokal harus di atas ini keren sih guys teknik-teknik pengambilan vokalnya vokal-vokal high note-nya tadi tuh clear banget suaranya nih guys ini juga show-nya juga pake microphone-nya juga kayaknya ya pasti mahal gak mungkin murah sih guys gue ngerti banget tapi yang pasti ini kompleks eh kompleks ini hasil mereka konsernya keren guys gue jadi penasaran sama mereka konsernya atau full konsernya karena gue gak nyangka ini full band guys ini yang bikin gue excited guys oke guys skandal dari gue thank you udah rekomendasiin lagu super junior yang tiga lagu ini guys one more chance memory sama star appears nanti mungkin kedepannya kalian bisa kasih rekomendasi di bawah lagu-lagu yang juga update gue seru guys kayak gitu untuk bahas yang super junior guys skandal dari gue thank you for watching jangan lupa untuk like share dan komen di video jangan lupa untuk pencet tombol subrek guys yang banyak guys biar gue rajin thank you for watching bye bye tiplah